Oke, di video kali ini gue akan ngebahas anime Black Clover season kedua. Nah, di video kali ini gue mempunyai informasi yang ya mungkin sedikit mengecewakan kita dan kita pun tertipu oleh informasi ini. Namun ada juga kabar kalau misalkan Black Clover ini akan hiatus gitu ya kan. Nah, namun sebelum lanjut, seperti biasa, untuk menaiki algoritma Youtube Black Clover, gue mau ingetin buat like video ini. Dengan begitu, algoritma Youtube Black Clover ini akan naik ya kan. Nah, pertama ada kabar kalau misalkan anime Black Clover ini akan hiatus dalam manganya selama 3 bulan. Nah, ini juga gue gak tau ya apakah ini resmi ofisial dikomprimasi atau enggak. Karena jujur, setelah gue cek di akun Twitternya Black Clover, disitu masih belum terdaftar kalau misalkan Black Clover ini akan hiatus selama 3 bulan. Nah, kalian pun dapat ngecek sendiri di akun Twitternya. Nanti gue akan sediakan linknya di deskripsi, oke? Selain itu, ada berbagai macam akun Twitter yang menyatakan kalau misalkan Black Clover ini manganya akan hiatus gitu ya kan. Namun ya, seperti yang tadi gue bilang, pas gue cek akun Twitternya Black Clover, disitu masih belum diinfoin ya kan. Atau mungkin akun Twitternya tuh telat infoin gitu ya. Nah, ada juga rumor kalau misalkan anime Black Clover manganya hiatus tuh dikarenakan kreatornya ini akan lebih fokus membuat alur cerita final season dari anime Black Clover. Namun kembali lagi, pas gue cek di akun Twitternya, disitu belum diinyatakan kalau misalkan anime Black Clover ini akan hiatus gitu ya kan. Nah, terus ada info yang mengejutkan juga yang dimana semua fans Black Clover tuh tertipu ya kan. Yaduh tau pasti si Julius yang kaisar ya kan, si Julius yang di Black Clover. Nah, yang dimana di chapter terbarunya yaitu chapter 331, Julius ini adalah devil atau iblis sebenarnya. Dan kalian nanti mungkin bisa lihat di chapter 331. Namun kembali lagi, chapter 331 ini belum rilis dalam bahasa Indonesia-nya. Dan gue juga belum sempat baca, karena ini juga gue dapetin info dari berbagai YouTuber yang di luar negeri sana gitu ya kan. Dan gue juga apa ya, gak nyangka juga, namun menurut gue nih, di berbagai episode Black Clover, itu ada ciri-ciri yang menunjukkan kalau misalkan si Julius ini adalah iblis gitu ya kan. Dan mungkin nanti gue akan bahas di next videonya, kalau misalkan si Julius ini adalah iblis. Karena jujur, aneh juga kaisar sihir, tapi gak ngebantu kerajaan ya kan. Contohnya, pas kerajaan Clover, perang melawan kerajaan Diamond, disitu si Julius ini gak kelihatan batang hidungnya ya kan. Dan mungkin nanti untuk lebih jelasnya, gue akan upload videonya di besok atau misalkan lusa ya kan. Nah, jadi mungkin segitu aja kabarnya Black Clover ini akan hiatus selama 3 bulan. Nah bang, apakah kelanjutan serisnya ini akan dirilis? Well, menurut gue Black Clover ini akan benar-benar berakhir, karena seperti rumor gitu kan, kalau misalkan kreatornya ini akan membuat cerita terakhir dari anime Black Clover. Ya mungkin mereka akan melawan si Julius, mungkinnya si Asta, si Yuno akan melawan si Julius gitu ya kan. Namun kalau misalkan nanti dikomprimasi, gue akan infoin di channel ini oke. Nah jadi mungkin segitu aja video dari gue, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. sub indo by broth3rmax